Tapi kalau nyakitin orang yang sampai kita bilang mengambil nyawa, itu ritual saya panjang. Bisa saya makan janin, terus saya bisa, wah segala macem itu saya lakuin. Pernah? Iya, iya, udah biasa itu bun. Kemas di satu box gitu, nanti dipakein kopi, terus dipake, pokoknya biar awet, gak ngebusuk. Nah itu nanti untuk ritual saya makan. Saya 6 bulan itu kebakar dan selalu yang saya alami di atas kepala saya, Satu jengkal di atas kepala saya, itu ada pusaran api. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asyik. Hari ini kita kedatangan, aduh aku agak deg-degan sebenarnya duduk di sebelahnya ya. Tapi langsung aja kita tanya-tanya nanti sama Mbak Ria Puspita. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah bunda, sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang ini apa kegiatannya yang lagi belakangan ini? Ya podcast, terus juga alhamdulillah bisa jadi manfaat untuk orang lah bun, bisa bantu orang gitu. Ya nyembuhin, dimana penyakit non-medis. Oh sekarang jadinya kesana. Mungkin buat yang gak tau, kita boleh ya ngasih tau bahwa Mbak Ria Puspita ini, dulunya, atau mungkin mantan bisa dibilang ya, mantan, bahasanya boleh gak sih aku tau salah ya? Boleh, gak apa-apa. Gak apa-apa, karena ditulisnya gini, mantan dukun santet. Nah, ini kan aku tuh buat orang awam yang menurut aku antara percaya dan gak percaya dengan hal-hal begini, tapi ternyata kan memang ada gitu. Berapa tahun yang lalu dan apa dulu yang membuat Mbak Ria tuh, oh gue pengen jadi, aku pengen jadi dukun santet gitu. Mungkin diceritakan kronologisnya. Kalau mulanya sih sebenarnya di tahun 2012 pun. Saat itu berarti masih muda banget? Aku baru lulus SMA. Lulus SMA? Iya, permasalahan itu memang dari SMP sampai SMA. Tapi aku belajarnya itu ilmunya kebal. Dulu tahan bacok, karena kebetulan saya anak doyan tawuran bunda kalau dulu. Tomboy gitu ya? Iya, saya anak basis tukar tawuran. Tinggal di mana sih? Jaksel bun. Jaksel belajar gitu-gituan? Iya. Oke. Dan dulu saya sering jagain anak-anak SMP, kalau saya SMA nih, anak-anak SMP yang orang tuanya kalangan konglomerat. Jadi kalau di sekolah-sekolah yang besar itu nama tinggi, dia saya yang jagain biar gak ada yang malak atau apa gitu. Karena zaman saat itu tuh masih gencar banget yang namanya tawuran. Oke. Gak kayak zaman sekarang. Nah, alih di akhir SMA itu mulai keadaan di rumah itu bikin saya gak nyaman. Contohnya? Ya sampai sekarang sih sebenarnya ya. Saya selalu ada konflik dengan mama kandung saya. Selain saya banyak dendam sama orang lain yang gak bisa saya uncapin, gak bisa saya ungkap, gak bisa saya ngomong. Karena saya tahu saya latar belakang saya dari keluarga yang gak mampu. Saya selalu berantem sama orang yang ya kalau zaman sekarang mungkin dibully kali ya bun. Terus keadaan di rumah juga yang ya bisa dibilang bukan lagi hangat, panas. Karena pemicu saya marah itu ya mama saya, orang tua saya sendiri. Sampai akhirnya. Mama dan papa enggak? Enggak. Papa saya selalu jagain papa malah. Itu konflik itu karena mama selingkulah. Oke, oke. Ya ini banyaklah terjadi di dunia sekarang ya. Cuma bedanya saat papa saya jatuh struk, papa saya mulai ngalamin gak bisa ngapa-ngapain, malah saya dengan papa saya suruh keluar dari rumah, angkat kaki dari rumah. Bagi saya disitu hal yang kok gak punya hati sih. Amu anak satu-satunya? Saya anak pertama. Saya punya adik satu. Adik saya ikut mama. Sampai sekarang adik saya ikut mama. Nah, konflik itu mulai manas, panas. Saya punya guru, guru kalau dibilang guru spiritual. Sebentar, sebentar. Itu kamu SMA berarti ya? SMA. SMA keluar dari rumah. Terus punya, mungkin dia punya dendam nih yang membuat kamu ingin belajar. Banget bun. Ya sekarang kalau anak, semuanya ya kayak saya pernah bilang sama Habib Jafar. Katanya ibumu-ibumu baru ayahmu. Ya ibu saya begitu tuh saya mau kemana? Ayah saya, ayah saya udah begini. Terus saya mau lari kemana? Saya anak pertama, saya perempuan. Saat itu saya gak tahu cari makan bagaimana. Saya gak tahu cara ngurusin orang sakit itu kayak gimana. Akhirnya saya cerita sama guru saya. Dibawalah saya ke guru besar. Di daerah mana nih? Ada di Jawa Barat. Oke. Akhirnya saya disuruh lah untuk belajar satu ilmu. Katanya sih untuk meluruskan batin dan menyempurnakan hati. Katanya awal. Saat itu kan kamu kalut ya. Jadi apa aja dipelajarin gitu. Terus siapapun dan siapapun yang bikin dendam kamu terbalas, pasti terselesaikan. Ya udah. Saya lakuin. Berendam 41 hari. Itu ritualnya? Ritualnya terus ada lagi kita kayak Smedi gitu bun 163 hari itu udah banyak saya jabarin di beberapa podcast. Itu saya lakuin. Dan akhirnya setiap ada orang yang datang ke saya, saya lampiasin semua marah saya ke mereka. Sebentar, kamu kan berarti berguru dulu berapa lama di sana? Ada beberapa bulan lah. Beberapa bulan di sana. Nah, terus akhirnya kamu mendapatkan ilmu itu? Nyata? Nyata. Tes dulu. Tes. Si Abah punya pasien. Saya yang suruh kerjain. Ternyata berhasil. Akhirnya saya diizinin pulang ke Jakarta. Nanti linknya dari teman-teman Abah. Jadi kalau ada yang sakit, minta tolong. Abah selalu bilang, saya sudah tidak mampu ke anak saya aja. Nanti dikirimin alamat saya untuk praktek di mana. Sebentar, Mas kamu masih berguru di sana gitu ya. Apa persoalan-persoalan yang orang datang ke Mbak Ria itu apa? Ya, dendam. Iri. Tidak mau bersaing. Jadi kayak kalah saing. Kayak bunda punya usaha. Dia juga punya usaha. Bunda rame. Dianya sepi, dia nggak mau. Oh, berarti bener dulu aku tuh pernah ada yang ngirim-ngirim gitu ya. Itu nyata nih? Nyata, bun. Cara ngirimnya gimana, Mbak? Tergantung dengan permasalahan ya. Kalau untuk cuma bangkrutin orang sih, kita ritualnya sedikit banget kecil. Cuma dia suruh ngambil misalnya tanah kuburan. Tapi harus, sebenarnya harus. Itu di kuburan yang benar-benar masih basah. Dan itu yang meninggal anak perawan atau nggak perjaka yang kecelakaan. Harus nyari-nyari dulu ya? Tidak, pokoknya. Walaupun itu yang paling gampang, bun. Tapi kalau nyakitin orang yang sampai kita bilang mengambil nyawa, itu ritual saya panjang. Bisa saya makan janin. Terus saya bisa, wah segala macam itu saya lakuin. Pernah? Ya, udah biasa itu, bun. Eh, ya, ya. Terus orang yang benar meninggal? Ya, saya nggak tahu. Itu takdir Tuhan mungkin. Memang pas delalanya saya kerjain, dia meninggal. Kalau saat itu sih, saya merasa itu ulah saya. Karena kan saya yang bikin sakit, 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 sakit. Soalnya makan janin apa? Janin bayi? Jadi adeknya Abah itu kebetulan dukun aborsi. Yang selalu sortir janin-janin yang sudah diaborsi. Dia kemas di satu box gitu. Nanti dia pakein kopi. Terus pake. Pokoknya biar awet, nggak ngebusuk. Nah, itu nanti untuk ritual saya makan. Kalau untuk menghilangkan nyawa orang. Itu berapa tahun, Mbak Ria makan janin? Dari 2000, kita mulai 2012 sampai 2013 itu, saya belajar 13 sampai ke 17 akhir. 16, 17 itu saya. Anak kebelasan tahun ya, belajar gituan ya. Masya Allah. Saya kenyang di dunia ilmu hitam dibandingin bahagia, bun. Saya nggak pernah ngerasain yang ke mal jalan-jalan. Itu saking hanya dendam sama orang tua ya? Saya sakit. Pastilah. Sakit banget. Pastilah. Saya suka mengeri. Apalagi kan ibu adalah tempat kita berpijak gitu kan. Pastilah saat itu hancur banget. Mbak, aku mau nanya. Misalnya nih, saat dikirim santet itu, orangnya kuat imannya. Pernah nggak terjadi bahwa nggak selalu apa yang dikirim sama Mbak Ria itu nyampe gitu? Karena kan kadang-kadang misalnya orang yang imannya kuat, bersolatnya bener gitu ya, imannya kuat lah. Tipe-tipe apa yang kiriman itu bisa nggak nyampe? Yang nggak nyampe ya bener. Bunda bilang iman harus pertama. Terus sholatnya itu juga harus pakai iman. Terus logikanya dia main. Jadi nggak selalu melulu ke bawah ke alam bawah sadar, jadi takut, histeris, panik. Jadi harus tenang. Tapi kalau dibilang pernah nggak sampai jadi berbalik ke saya. Ya saya bisa jadi berbalik hidayah, saya punya kedapatin hidayah, saya istiqomah. Karena saya ngerjain terus ketimpa sama saya sendiri. Jadi saya entah ilmu apa yang dia punya, ilmu agama apa, terus amalan apa yang sampai segitu kuatnya. Selain saya sering bilang, ada beberapa pasien saya minta tolong untuk nyakitin orang. Saya sakitin, ternyata balik lagi ke saya itu cukup bacaan la ilaha ila anta subhanaka indikuntum minazolimin. Itu datang setan plus diri saya aja pincang. Itu udahannya sakit bunuh semua badan. Tapi yang saya lakuin terakhir, terakhir saya pegang pasien, itu dari Kalimantan. Jadi dia punya target itu orang Kalimantan dan itu atas sana dia. Saya lakuin. Di sini ada beberapa bejana, ada lima bejana. Itu tuh mempengaruhi nyawa saya. Lima bejana ini. Saya tembak, satu sampai tiga hari itu nggak kenapa-napa. Maksudnya sayangnya aman. Tetap dengan proses saya nyakitin dia terus bertahap. Sampai mintanya kan dibikin dumpuh. Terus sampai akhirnya dia hari ketujuh itu datang ke rumah saya. Bilang, bos saya jatuh dari kamar mandi. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi lagi diproses untuk dibawa ke kampung halamannya. Dia juga belum tahu kalau kampung halamannya itu ternyata di Kalimantan. Kalimantan kan kuat juga. Pas dibawa ke sana, lepas dari seminggu saya ngerjain, barulah di situ. Apa yang terjadi? Bejana saya pecah satu, saya masih aman. Paling dia dikerjain Kiai lah gitu kan. Bejana saya pecah kedua. Mulai tiga, keempat langsung semuanya mental semuanya. Hancur. Rumah itu kebakar. Karena kalau pecah lagi satu, lima-limanya pecah mungkin saya yang mati. Tapi yang saya lihat saat itu saya perang dengan kakek-kakek. Ini banyak tato-nya. Banyak tato-nya, tindikan. Cuma dia ngomong, kalau kamu mau tobat saya selesaikan. Saya selesaikan. Tapi kalau kamu tetap kekedengar nyakitin cucu saya, saya lawan kamu. Tapi dengan sombong yang saat itu riak, saya tetap minta lawan. Akhirnya saya nggak sadar. Sadar-sadar itu, saya ditarik sama anak kecil yang panggil saya ibu. Ibu di sini aja. Saya dipindahin karena di belakang tempat praktek saya ada satu sumur. Saya dipindahin ke tempat. Prakteknya di mana sih? Aduh, daerahnya saya masih, sampai sekarang saya masih abu-abuin lokasi itu. Ya, maksudnya Jakarta apa? Jakarta? Jakarta pinggiran lah itu. Nggak mungkin jaksel, Kak. Nggak, jauh, ada agak pinggiran soalnya. Dia lokasinya itu dekat hutan, kayak hutan kota gitu. Saya di tengah-tengah gitu. Abahnya masih ini sekarang, masih beroperasi itu dengan persen? Saat saya mulai proses, saya kan selama 6 bulan itu ngerasa badan saya kebakar, Bun. Ini berarti yang proses tadi nih ya? Iya. Yang Kalimantan ya? Saya 6 bulan itu kebakar dan selalu yang saya alami di atas kepala saya, satu jengkal di atas kepala saya, itu ada pusaran api. Dan yang bisa nolongin saya cuma almarhum papa saya aja. Karena selalu dia bacain al-muluk, dia bacain semua ayat suci al-quran, dia bilang biar saya adem gitu, terus saya bilang malah makin panas lo bacain gue. Makanya kamu tobat, itu papa terus. Berarti proses pas Mbaryani jadi dukun santai itu papa masih ada dan tahu. Taunya itu di detik terakhir. Saya bilang kenapa gue matiin mamah, nggak bisa-bisa. Kuat berarti mamah? Nggak, saya nggak tega. Nggak bisa itu bukan berarti saya sudah melakukan. Pasti anak nggak tega lah, setiap mau melakukan. Setiap saya ngeliat mukanya dia, saya tahu dia sayang sama saya, cuma nggak tahu kenapa sampai sekarang begitu mamah. Saya lemah, bun kalau ngomongin itu, saya nggak mau lah. Baru segmen, baru awal-awal saya udah menangis nanti. Nggak apa-apa lah, ini kan kalau orang tua ya, kita emang berat ya. Itu saya, papa saya baru tahu apa yang kamu lakuin gitu. Saya ceritain pekerjaan saya. Dia nangis, hampura ke Gusti gitu, minta ampun sama Allah. Nggak mau. Dia bikin kita sengsara sampai segininya. Saya nggak pernah bahagia, Pak. Saya pengen bahagia. Delalahnya saat itu pun saya punya mantan suami yang lebih parah dibanding binatang. Jadi saya juga dapet KDRT dari dia. Pada saat masih jadi hitam. Dianya apa profesinya? Tuang bandar sabu. Ya Allah. Ya kan kalau udah golongannya gitu, ketemunya juga pasti yang begitu ya. Cuma saya nggak bisa nyakitin orang-orang yang saya sayang, bun. Nggak tahu kenapa. Karena tujuan saya untuk jadi ilmu hitam itu, saya pengen nggak ada orang yang menghina keluarga saya. Terutama mama saya, jangan hina saya sama papa saya. Kalaupun mereka berdua ada masalah, jangan saya jadi bahannya. Cukup itu masalah kalian berdua. Saya kan cuma anak. Saya nggak tahu permasalahannya apa. Saat itu problem yang saya dapetin selalu, dia benci lah. Mamanya selingkuh, bapaknya selingkuh. Jadi saya bantu orang Matino, orang tuanya begitu. Apa yang paling banyak selama Mbak Ria jadi di Konstantet, yang paling banyak orang ngelakuin itu mintanya apa? Kalau banyak sih memang persaingan bisnis. Persaingan. Iri. Ngeri juga jadinya aku bisnisnya. Nggak, nggak juga bun. Tenang aja, kan udah kenal saya. Nggak, maksudnya itu benar orang sejahat itu yang mau ngejatuhin dengan cara-cara begini. Apapun. Kalau bunuh orang sedikit ya? Sedikit lah, hitungannya saya masih gimana ya. Karena saya masih butuh uang juga dari situ. Karena kan hobi saya saat itu juga hobi yang maksiat juga. Saya suka dugem, saya suka buka table. Jadi, ah gue masih butuh duit dari sini. Jadi saya nggak bikin langsung mati, sakit-sakit pelan-pelan. Yang penting kan duitnya datang terus ke saya. Ya Allah. Terus pisah sama suami? Pas pisahnya itu ya pas saya mulai mau istiqomah, baru belajar istiqomah, saya mulai taubat itu. Mbak Ri, apakah lo boleh tahu apa yang membuat, itu kan udah nyaman dong dengan posisi jadi dukun santai, pasti uang juga banyak. Yang membuat titik baliknya nggak, aku mau taubat itu apa. Tahun? Tahun 2016 akhir itu yang saya tahu sih, itu mau malam tahun baru. Soalnya beberapa minggu sebelum kejadian itu, banyak orang yang nyamperin saya. Cuma saya kan tutup pintu, papa nyamperin, iya saya mau ngajak Ria, mau malam tahun baruan gitu. Terus di handphone saya, dulu kan zaman Blackberry kan, banyak BBM yang ngajakin gitu. Cuma saya kan udah nggak kuat, karena panas semua, melepuh badan saya, merah, melepuh, panas semuanya. Dan saat itu, jadi beberapa hari papa terus bantuin saya bacain, terus bantuin saya wudhu, saya nggak kuat, masih panas. Tapi setiap papa bacain Al-Muluk gitu, itu kaki saya mulai adem bun, bisa saya nginjek ke bawah begini. Kan tadinya saya nggak mau nginjek apapun itu panas, semua serasa panas. Nah, satu ketika saya diajak sama papa untuk ngucap dua kalimat sahadat, saya bilang, gue belum sanggup, gue belum mau. Gue yakin gue bisa menyelesaikan ini. Tapi kamu udah, ini udah didapet teguran dari Allah. Eh nggak, emak gue belum mati, gue belum puas. Mati itu cuma di tangan Allah, itu takdir, dek. Terus papa bujuk, sampai saya setengah antara tidur sama sadar, itu kayak ada geledek pecutan, pecutan tapi kayak suara kayak geledek. Baru ada suara gemak, manro buka, saya bangun. Manro buka, baru saya bangun. Saya narik papa saya, kan papa saya tidur pakai sarung. Saya tarik, aku mau tobat, aku takut. Baru dibantu sama papa. Saya ngucap dua kalimat sahadat, udah nangis, saya takut karena saya takut mati. Terus papa meluk saya, disitu almarhum cuma ngomong, kalau orang terlahirnya jadi orang baik, sampai kapanpun sama Allah ditungguin, kapan mau baik lagi. Kamu bukan orang jahat, kamu cuma sakit hati. Akhirnya saya dibantu sama papa, saya sujud, saat saya sujud itulah bun. Saya minta, saya nangis, saya mohon sama Allah, kalau memang yang di badan saya bukan milik saya, kembalikan ke yang punya. Saat itu juga setengah jam kemudian saya ngambil handphone, saat udah saya doa, saya mohon, saya minta, ternyata saya dapat kabar Abah meninggal caranya mengenaskan. Jadi saat saya minta, tolong dipulangkan apa yang bukan di badan saya, tolong kembalikan ke yang punya, yang di badan saya pulang ke Abah. Meninggal. Mengenaskannya gimana, Pak? Maaf. Nggak bisa, dan ini darah semua dari mata, kuping, hidung, semua darah. Kayak film Hidayah. Tapi memang kata Nyai, istrinya, istrinya Abah, itu beberapa hari sebelum kejadian itu, dia marah-marah kayak, jangan sampai Ria tobat, jangan sampai Ria tobat, gitu. Oh, larinya ke dia, gitu ya? Soalnya dia kan nggak punya anak, jadi dia memang nurunin saya satu-satunya. Dia udah seneng sama badan saya untuk dipakai, buat ilmunya dia itu dari SMP, tapi dia nunggu umur saya 17 tahun. Iya, ngeri ya kalau yang ilmu-ilmu hitam gini ya. Iya, begitu. Maria, ada nggak selama masih bahas itu ya, ada nggak kliennya yang terkenal? Kalau klien terkenal, ada tiga orang, tapi... Nyuruh kali, nyuruh orang? Iya, nyuruh orang, suruhan, terus dikasih tahu, tapi sempat teleponan juga, gitu. Makanya pas saya begini juga beberapa orang juga nemuin saya secara pribadi untuk tidak mengutarakan, dulu dia pernah konsul ke saya. Saatnya udah tahu banget, gitu ya? Jadi saya tetap jaga rahasia itu sampai kapanpun. Tapi kalau ilmu hitam dari seluruh Indonesia ini kan banyak ya, daerah sini, daerah sini. Yang paling kuat tuh daerah mana? Yang paling kuat ada Banyuwangi. Banyuwangi? Iya. Ada Kalimantan. Tapi... Jawa Barat? Cerebon juga. Oh. Ih, takut ya? Kita ngobrolnya begini, ya, Bunda. Iya, lo sakut, loh. Oke, itu bukan... Eh, Bunda orang mana? Enggak, enggak ada yang disebutkan tadi, sih. Aman, kan? Tapi orang aku setiap ketiga-tiga tempat itu baik-baik aja, sih. Ya, baik. Enggak mungkin, lah, Bunda. Mereka bilang, nih, tukang santet, ya. Saya juga dulu enggak gitu, Bund. Iya, iya. Enggak per-peran juga, gitu. Ketahuan. Lewat link, ya, kayak gitu, ya? Iya. Lewat link. Dan memang sudah jalan, ya, kayak sekarang. Orang saya ngobatin orang aja, saya enggak tahu gimana. Dulu, sebelum saya viral kayak sekarang, ya orang tahu aja datang ke rumah saya, gitu. Cuma minta di ini, ya. Nah, dari 2016 sampai hari ini, apa yang dilakukan? Ya, sampai sekarang sih masih belajar untuk istiqomah, Bunda. Karena istiqomah itu paling susah. Jadi belajar agamanya, Mas, siapa? Saya di 17, tahun 17 itu, 2017 sampai pertengahan 2017. Pokoknya sekitar 8-9 bulan itu, saya mondok. Oh, di pesantren, ya? Iya, saya minta tolong sama teman saya untuk temenin saya ke pondok pesantren. Saya di situlah ngambil semuanya pelajaran hidup. Saya lepasin semuanya. Saya janji untuk nutup diri saya untuk ilmu hitam. Karena ternyata memang dari Mbak Yayi juga, Mbak Yayi juga bilang, memang ada titisan turunan saya dari Karuhun, memang saya punya dari leluhur. Terus, memang sebelum dari saya ilmu hitam pun yang namanya bahasa kalau sekarang indigo, saya udah biasa dengan dunia itu. Makanya saya introvert, saya lebih suka ngobrol sama setan. Setan itu jujur, terus enggak tukang gosip, ya kan? Enggak bakalan kasih tahu kemana-mana cerita kita. Jadi, saya dari dulu memang konsisten dengan itu. Memang saya senang sama ilmu-ilmu goib gitu. Loh, tapi kan saat bertobat dengan ke pesantren dan lain-lain, apa maksudnya? Kan udah pasti enggak ngomong dengan setan, dong? Masih lah. Ampe hari ini? Ya, iya. Jadi sekarang, Mbak Ria, selama berlima tahun terakhir, apa profesinya? Itu kan send gift, bun. Itu kita dapat gift dari Allah. Oh, itu masih ada. Iya, dan itu saya gunakan karena saat saya di Pondok Pesantren, saya janji di situ. Saat saya ngeliat kaki saya udah enggak panas, terus hidup saya kok kayak ada rasa nyaman yang enggak pernah saya dapetin. Terus setiap ada pengajian, saya selalu nangis atas saya, ya Allah, gue masih dapat umur, masih dikasih umur buat minta gitu. Terus ada kejadian di sana, santri baru datang tuh kesurupan gitu. Dilalahnya saya yang megang gitu. Nah, di situ saya langsung dipanggil sama Mbak Yai, sama istrinya. Saya ditemenin sama Nyai. Terus ngomong, ngomong, apa yang kamu mau lakuin nanti pulang dari sini. Saya mau bermanfaat buat orang banyak, tapi saya bukan ahli dakwah. Saya bukan ahli hadis, saya bukan ahli fikih. Mungkin kalau ada orang sakit saya bantuin. Nah, akhirnya di situ saya baru dapat ijazahan. Dapat beberapa ayat yang untuk nih, bantuin orang sakit ini begini, ini gini. Dapat ijazahan. Tapi proses dari ambil nyawa orang, ngejatuhin bisnis orang, macem-macem. Proses untuk bertaubat dengan menjadi orang yang baik tuh gak mudah kan? Susah bun, saya dinolkan sama Allah. Saya hancur hidup saya, banyak fitnah yang datang ke hidup saya. Banyak orang yang tidak pernah mempercayai saya, ngebuang saya. Dan yang paling sedih, ternyata mamah saya gak berubah-berubah. Sampai hari ini? Tapi masih ada? Masih ada, kita sempat satu rumah. Sampai satu tahun kemarin, sempat satu rumah. Cuma saya rasa memang mamah saya sudah ditadirkan Tuhan menjadi ujian hidup saya. Lo selama setahun di rumah gimana? Ya mamah saya gak pernah sayang sama saya, sayang sama uang saya. Ya pokoknya jagain anak saya, nemenin saya. Semua itu harus ada bayarannya. Ah sedih. Sakit. Gimana ya bun? Saya punya anak. Anak berapa bari ya? Anak saya dari saya sendiri satu. Saya punya anak sambung dua. Sampai anak sambung. Jujur bunda, saya tadi di mobil saya bilang saya nervous banget ketemu bunda. Saya menyayangin anak sambung saya. Saya lakuin kayak bunda lakuin ke Loli. Saya lakuin itu. Karena saya tahu saya kurang kasih sayang. Saya gak pernah yang namanya ngedapetin sini mama sayang sama kamu. Udah makan belum. Sakit gak? Saya kok lagi keluar kot aja ditanyainnya. Oleh-olehnya mana? Transferin gue duit. Gue mau jalan. Padahal saya mau marah cuma. Aduh ya Allah. Gue tuh dosa mulu. Lo marah-marah sama dia. Tapi dia gak pernah sayang sama gue. Padahal apapun saya lakuin buat mama saya. Karena kan saya udah gak punya papa. Papa saya dua tahun yang lalu meninggal. Jadi saya mau gak mau harus ikut sama mama. Apalagi saya sudah punya anak. Saya pikir dengan lahirnya anak saya. Mama saya bisa terketuk hatinya. Gak sama sekali bunda. Mungkin tim saya. Ya kalau suami saya udah pasti tahu. Tim saya, asisten saya tahu. Gimana pedihnya saya buat. Gue pengen banget mak gue berubah. Gue pengen dia setiap ngeliat podcast itu. Tergerak hatinya. Gue jadi jahat. Gue jadi hitam. Gue jadi pendendam. Benci sama semua orang. Karena dia. Tapi di saat gue balik begini. Dia satu-satunya orang yang gue angkat. Mama minta beli apapun pun. Sampai saya gak mampu pun. Saya lakuin. Kayak gue mau beli mobil. Gue capek. Apa-apa nyewa. Saya beliin pun. Saya cuma pengen dia sayang suami saya. Umur saya udah 31 tahun. Tapi sampai sekarang. Malah dia. Nusahain. Gimana caranya saya pisah sama suami saya. Biar dia dapet uang saya. Nguasain uang saya. Bunda perempuan. Bunda seorang ibu. Saya cuma minta disayang bud. Saya mohon sama dia. Saya WA sayangin saya. Tulus. Tolong. Kalau nanti saya gak buka praktek lagi. Kalau nanti saya gak dikenal orang lagi. Saya gak punya uang kayak sekarang. Apa saya masih bisa diandalkan sama mama. Jawabannya tergantung. Jadi kalau orang bilang. Teria enak sekarang. Saya gak butuh uang pun. Saya yakin Allah akan dikasih saya rejeki dimanapun. Saya mau bahagia. Beberapa bulan ini saya tuh lagi sakit. Hati saya. Saya pulang kampung ke Cirebon. Saya mau nyokin makam om saya. Disana pun beberapa orang pinter ngomong sama saya. Karena masih keluarga kan. Ada apa sih. Sama kamu. Sama mama. Sama suami. Kenapa mama kamu minta temenin. Buat pisahin kamu sama suami. Emang saya gak boleh bahagia bun. Suami saya udah baik sama saya. Gak pernah main tangan. Sayang sama saya. Saya punya anak dari dia. Dia nafkahin saya dari saya. Susah. Jadi ini anak dari suami yang ini bukan yang dulu ya. Saya dari yang dulu. Saya lima tahun nikah gak punya anak sama sekali. Jadi Allah sayang. Saya diangkat derajatnya. Sama Allah saya dikasih hadiah yang baik banget. Yang banyak banget pun. Saya minta sama Allah biar saya dapet suami kayak papa saya. Saya dapet. Bahkan kalau saya sakit dia orang satu-satunya yang takut banget. Saya gak ada. Dia selalu ngomong sama anak buah saya. Manapun jangan bikin istri gue capek pikiran. Karena dia takut saya cepat sakit gitu. Terus saya minta punya turunan. Karena sekian tahun saya menikah sama yang lama. Saya dibilangnya mandul kan. Akhirnya Allah kasih. Saya turunan. Anak perempuan. Yang bagi saya pinter. Saya deketin diri saya ke mama saya. Saya tinggal benar-benar satu rumah sama mama saya. Tapi gak pernah. Sekarang pisah rumah? Pisah rumah setelah saya tahu mama saya yang ucap. Kalau emang pengen pisahin saya sama suami saya. Karena gak mau kalau uang yang saya dapetin. Mau dari saya apapun itu. Hasil usaha saya. Lari ke suami saya. Jadi mama yang baria tinggal sendiri? Sekarang sama adik saya. Sama adik. Tetap saya yang biayain juga. Tetap saya biayain. Baria udah sama berkeluarga ya. Kan lebih baik juga tinggal sendiri sama keluarga ya. Ya mudah-mudahan mamanya juga nonton podcast ini. Mudah-mudahan bisa tergerak hatinya. Karena memang kadang-kadang kita tuh anak gak minta kok dilahirkan dengan orang tua yang mana. Tapi kita juga tetap harus menghargai orang tua kita. Tapi ya kadang-kadang ya itu anak hanya butuh disayang. Ya kan? Aku juga merasakan banget untungnya ya mungkin kita beda cerita ya. Aku Alhamdulillah punya orang tua yang luar biasa gitu. Tapi memang hidup saya dengan anak-anak samung saya, saya belajar dari bunda. Karena saya lihat bunda segimana overprotective-nya sama Loli. Sampai segitunya saya lakuin itu ke anak bujang saya. Saya punya anak sekarang kelas 3 SMA. Saya lakuin dia ya kayak sahabatnya dia. Temen bahkan dia gak pernah bercerita sama ayah ibunya. Dia bisa deket sama saya gitu. Sama anak suami saya yang paling kecil dari yang sebelumnya. Itu hampir bisa seminggu sekali tuh pasti nangis ke ayahnya cuma minta main sama ibu Ria. Dia maunya sama saya. Cuma balik lagi bun. Saya kan profesinya sebagai supernatural atau spiritualis. Selalu ada bayang-bayang dari mantan istrinya kalau saya pakai buat ngeluluhin anak-anaknya. Tapi saya yakin Allah gak tidur kok. Itu konsekuensi dari apa yang pernah kita kerjain ya. Tapi coba sekarang berarti Mbak Ria ini kegiatannya selain bisa mengobati orang apa lagi? Ya cuma podcast. Itu-itu aja sih bun. Ya podcast aja. Ya podcast karena saya punya channel Youtube. Tetap saya harus kembangin. Terus paling saya kan mobile. Jadi saya tuh kalau setiap tahu pasien saya tidak bisa jalan sama sekali atau dikatakan lumpuh. Saya siap untuk datang ke rumah pasien. Jadi kenapa saya keliling Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Karena saya tahu banyak pasien yang tidak sanggup untuk datang ke rumah saya. Jadi biar saya nyamperin. Tapi buka praktek di mana? Di rumah. Di Depok. Di Depok. Terus kalau misalnya biasanya pengobatannya menggunakan apa? Menggunakan misalnya kayak berdoa aja atau ada perantara apa? Perantara ada air kelapa. Oh itu ya? Yang kayak gitu ya? Air kelapa. Ya ada garam kerosok untuk dia bawa pulang nanti ke rumah. Terus ya pasti air putih biasa. Paling kita kasih dia bacaan kayak tawasulan gitu untuk dia lakuin. Terus kita tetap bimbing. Karena kan kebanyakan orang yang kena dia mengaku dia sudah kena ilmu hitam. Itu mindsetnya dia rusak. Karena tiap hari kepikiran, ini ada suara nih. Gue disantet nih, gue lagi diserang, gue lagi ini. Nah saya kasih beberapa syarat ya sebenarnya hipnoterapi juga bun. Karena sejatinya ilmu hitam itu bukan merusak organ badan. Tapi merusak pikiran. Oke oke. Akal kita yang dihancurin. Tapi mbak di saat sekarang ini pernah gak ada sesekali kebayang yang dulu pernah dilakuin tuh? Ada mencoba masuk lagi tuh ada? Kalau untuk masuk lagi setiap saya marah sama mama saya. Udah. Oh jadi ngenaknya kesitu ya? Pokoknya kalau setiap saya lagi dapet omongan gitu sama dia. Atau dapet gak enak lah tentang mama saya. Saya langsung. Nanti suami saya yang ngomong. Ingat buat apa kamu nunggang-nungging. Minta ampun. Udah dikasih kepercayaan sama Habib. Masih aja kamu begitu. Udah sampai akhirnya saya datengin juga ke Habib. Saya kan memang mengedepankan ke guru dulu lah gitu. Saya tanya sama Habib Hasan. Diem. Tinggalin. Pisah. Akhirnya saya pisah rumah. Makanya saya lapun pisah rumah. Gak inilah biar lebih. Katanya kalau kita berjauhan malah kadang-kadang mungkin ini akan lebih baik gitu. Ya. Tapi udah kejawab. Emang kejawab sih bun. Saya selama gak sama mama saya itu. Saya udah gak pernah vertigo. Gak pernah darah tinggi. Terus gak pernah yang namanya sakit-sakitan. Karena balik lagi saya memarah itu kadang-kadang bingung. Dia berulah terus. Ya ulahnya dia sih gak jauh dari uang. Gitu. Tapi dia memperlakukan anak yang kedua gitu juga gak? Ya lebih parah bun. Adik saya lagi. Gak kerja dimarahin. Kerja dimaki-maki. Minta uang 10 ribu. Marahnya udah kayak orang abis nyolong duit di bank. Mungkin mama begitu ada sesuatu yang... Emang wataknya dia agak gila kali ya bun. Bukan. Tapi emang keluarga saya bilang begitu. Wataknya dia paling beda dari dulu. Dari dia kecil. Watak rumah saya agak aneh. Dia paling aneh sendiri. Berarti kan itu sesuatu yang dia gak sadari loh. Maksudnya bukan. Kalau misalnya kamu bilang tadi ada sesuatu yang ini. Berarti kan sebenarnya dia gak sadar dengan sikapnya seperti itu. Dan dia emang hubungi. Karena kalau sadar pasti orang tua ada luluhnya. Misalnya orang tua yang gak setuju anaknya kerja apa. Orang tua yang gak setuju anaknya nikah sama siapa. Saat punya anak pasti orang tua itu luluh gitu. Kalau ini mungkin ada sesuatu yang kita gak mungkin. Dia itu gak setuju. Kayak misalnya adik saya kerja A gitu. Dia marah. Ngapain sih lu kerja gini 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 gini. Terus misalnya pulang malam dia cariin. Pulang pagi gitu. Adik saya belum pulang dia nyariin. Tapi yang saya bingung kalau ke saya malah. Ke saya itu di depan saya manis. Tapi yang lucu tuh dia selalu ngomong ke semua karyawan saya. Liatin aja tuh kalau pergi gak ada gue. Gue sumpahin mati kecelakaan. Nanti selalu asisten saya ngomong gini. Mah lupa ya. Kam perginya sama saya. Saya punya anak istri loh. Kalau seandainya Tuhan ijabah doa mama. Itu yang sakit yang meninggal atau yang kecelakaan. Kan bukan saya sama suami saya. Ya biarin aja gitu. Sampai akhirnya yaudah. Cuma mamanya dibawa ke orang yang ngerti. Saya pengen bawa ke gangguan jiwa sekalian. Soalnya dia udah bingung. Dia doyan ke dukun juga. Mama saya hobi. Kan dulu mama saya pake. Mungkin faktor itu. Mungkin ada faktor itu ya. Mungkin sebagai anak kamu menyembuhkan aja. Udah bun. Udah. Udah titiknya udah kayaknya saya hopeless. Terus banget. Jadi sekarang tinggal pisah. Saya mikirin anak saya. Rumah tangga saya. Doain mama saya. Cuma yang komunikasi sampai detail. Saya gak mau juga saya sakit hati. Nanti saya gak sehat-sehat. Karena sampai sekarang. Saya belajar sholat. Saya belajar ngaji. Saya datang ke pengajian. Saya dengerin ceramah. Bukan karena saya ngerasa diri saya suci. Tapi saya lagi berobat jalan sama Allah. Setelah tahun. Itu kan. Jawab apa? Berobat yang paling ampuh ya. Terakhir Mbak Ria. Apa harapan seorang. Mbak Rian apa nyanyi? Ria Puspita. Dalam hidupnya ke depan. Kira-kira aku mau menata hidupku nanti. Di 10-20 tahun yang akan datang. Aku mau begini. Kalau untuk 10-20 tahun yang akan datang. Harapan saya. Saya gak mau anak saya kayak saya. Oh gak mau ya? Gak mau ilmunya diturunin gak ya? Saya gak mau anak saya ngerasain. Seperti ibunya. Saya mau jadi ibu yang dibanggain sama anak saya nanti. Saya mau nanti anak saya kemanapun dia pergi. Dia akan membanggakan saya. Itu aja. Karena gak ada harapan lain. Berarti lukanya ini dalem banget ya. Sampai harapan orang kan biasanya mau begini-begini. Ini harapannya tetap ke ibu lagi gitu. Ya aku. Kita sama-sama berdoa. Semoga Mbak Ria tuh bisa dapet jalan yang terbaik. Untuk bisa akur sama mamahnya lagi. Sukses terus untuk ngobatin orang. Untuk berbuat yang baik. Mudah-mudahan meluruskan orang-orang yang pernah. Itu. Ya kan? Itu yang paling penting sih bun. Tetap jadi manfaat untuk banyak orang. Karena sekarang banyak orang yang datang ke saya pun sakitnya kan berbagai macam. Jadi saya gimana caranya untuk menolongin mereka aja. Amin. Semoga lancar semuanya. Amin. Makasih Mbak udah datang. Sama-sama. Oke guys banyak banget hal yang bisa kita ambil tadi. Yang lebih menyentuh aku bukan ke Dukun Santet ya tadi. Tapi jadinya lebih ke bagaimana perjuangan seorang anak dan seorang ibu yang. Aduh. Jadi kita jadi ibu tuh gak mudah jadi anak pun gak mudah. Mudah-mudahan banyak yang bisa kita ambil bagus-bagusnya dari konten hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Sub indo by broth3rmax